Nah terus kan, jadi kalau Allah sudah menetapkan musibah ke kita, enggak ada tuh, kayak kita sakit tidak ada yang bisa menyembuhkan kita selain Allah. Ada pun obat, air manfaat ya yang ada di luar itu belum promosi hari ini ya, air manfaat ya yang alkalin itu kan ya. Itu cuma jalan saja, tidak boleh kita bergantung ke obat, obat enggak ada seakan-akan, kalau obat ini tidak ada saya tidak akan sembuh. Nah itu kita sudah nyandar itu sama obat, enggak boleh, obat ketinggalan Allah tetap ada, tidak boleh ada sandaran kita termasuk jabatan, enggak boleh jadi sandaran kita. Kalau kita nyandar ke jabatan, ngedengar kata mutasi itu mirip mutilasi, enggak enggak boleh, dan Allah tahu, misalkan seseorang begitu bangga dengan jabatannya, dan Allah tahu persis jabatan ini membuat dia ujub, membuat dia sombong, membuat dia zalim, membuat Allah sayang nih kepada dia, boleh Allah dipindahin, pindah aja. Ya, nanti Allah gerakan siapa supaya diambil keputusan dia dimutasikan. Bagi orang yang mencari Allah mah enggak takut, termasuk dilarang bersandar kepada aset. Aset, bukan aset, aset ya. Aset bagaib bahasa ya, bukan. Aset. Tabungan, emas, enggak boleh disandarin. Allah tahu seberapa kuat kita bergantung kepada tabungan, kepada seakan-akan dengan tabungan ini saya aman, dengan tabungan ini akan terjamin. Allah enggak suka tuh. Dan kalau Allah mau ngambil tabungan kita, bablas tuh. Terserah Allah caranya mah gampang sekali, yang paling gampang mah ditipu, ya. Benar. Emang kita ketipu tanpa izin Allah? Izin Allah. Kalau Allah enggak izinin, enggak ketipu. Ketipu baik buruk. Nah tegang, ya. Nyebut buruk, takut salah. Nyebut baik, takut diijabah. Jadi ketipu. Kalau disikapi dengan tepat, ketipu baik. Yang pasti jelek itu adalah nipu. Kalau ketipu, jikapinya tepat, ada jalan nanti. Tapi ah, saya ingin uang saya kembali semuanya. Emang pasti bagus kembali? Belum tentu tuh. Tapi sayang, tenang lah. Yang paling penting dari sebuah kejadian itu, bukan kembalinya aset kita. Tapi kembalinya kita yakin ke Allah. Itu. Benar? Mau apa itu balik ke kita terus kita jadi nyantai lagi sama itu? Sama benda. Mau apa? Enggak penting kok benda itu. Yang penting mah. Hati yakin ke Allah. Dengar. Wa maya tawakal allah fahuwa hasb. Barang siapa yang hatinya utuh, bulat, hanya ke Allah tawakalnya fahuwa maka baginya hasb. Allah akan cukupi. Semua keperluan kita, ciptaan Allah. Semua keperluan kita ada dalam genggaman Allah. Dan semua keperluan kita hanya akan terpenuhi dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Salisapa TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.